Oke, jadi disini saya akan menjelaskan tentang tata usaha pakaian Nah, jadi yang pertama kali itu dalam menentukan usaha pakaian itu, kita harus menentukan target pasar kita Nah, target pasar kita itu siapa sih? Orang kalangan menengah, kalangan atas, atau kalangan mana Terus, orang tua, anak-anak, atau remaja Nah, setelah itu, yang kedua, kita harus menentukan pakaian apa yang akan kita jual Nah, pakaian yang kita jual itu bisa mengikuti tren karena itu pasti banyak diminati Nah, terus yang ketiga itu, kita itu mau jadi supplier atau dropshipper Nah, kalau untuk dropshipper atau supplier itu mungkin untuk orang-orang yang baru memulai Untuk baru-baru memulai membuka usaha pakaian itu Sangat, yang memiliki modal kecil itu mungkin dapat membantu gitu Nah, setelah itu dalam usaha pakaian itu harus menentukan pencari supplier itu yang benar-benar bisa dipercaya Karena banyak supplier-supplier yang kurang bisa dipercaya Jadi, untuk menentukan supplier itu, kita itu harus benar-benar kayak membuat perjanjian seperti itu Nah, yang ketiga itu, kita harus bisa mempromosikannya Nah, mempromosikannya ini tuh kita bisa dengan media sosial, dengan mungkin brosur, kayak gitu-gitu Nah, terus yang ketiga itu, kita tuh membuka tokonya Bisa membuka tokonya itu secara online atau offline Kayak bisa online, kita tuh menjual less di online Karena mungkin banyak orang yang lebih tertarik ke online Karena mereka males mungkin pergi ke toko Jadi, lebih memilih online Nah, kalau offline itu mungkin target-targetnya itu kayak orang yang lewat Terus melihat kayak ini bagus nih, kayak ya terus mereka datang Selanjutnya itu, mengikuti tren lagi Jadi, kita harus mengupdate terus pakaian-pakaian yang kita jual Jadi, ya seperti Jadi, kita harus mengupdate terus pakaian-pakaian yang kita jual Agar selalu diminati oleh orang-orang yang menjadi target pasar kita Terima kasih